Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Asef Anggir Semoga di channel Aspal Edu Channel yang last tutorial teknologi pendidikan Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya Membuat pengundian nama dengan model baru ya Seperti yang anda lihat model kayak gini ya ini udah biasa ya Model seperti ini udah kuno ya Udah gak zaman puter-puter kayak gini Udah banyak aplikasi yang bisa kayak gini ya Sekarang kita coba yang baru dong ya Yang baru yang menarik yang membuat Orang-orang menjadi lebih tertarik ya Caranya gimana sih boleh deh Saya copy dulu semua kemudian saya ke sebuah website namanya lazygw.github.io slash rolet ya Kemudian saya pastikan nama-namanya disini Nah seperti ini kemudian kita klik start Nah ini dia lebih menarik kan Nah jadi kita tidak bisa memprediksi Walaupun orangnya namanya Fajar ini di bawah Tapi belum tentu dia yang akan masuk pertama kali ke bawah Tuh ya Belum tentu Belum tentu Nanti si Fajar ini bisa saja masuk bisa saja enggak Tuh naik lagi ke atas Naik lagi ke atas Nah siapa nih yang ke bawah Dimas kayaknya nih Dimas kayaknya nih Dimas kayaknya nih Dimas kayaknya Oke Nah dan pemenangnya adalah Dimas Nah pemenangnya adalah Dimas Gimana kalau mau diacak lagi Boleh diacak lagi kayak gini ya Kemudian kita start lagi Wow keren sekali ya Nah untuk menggunakan fasilitas ini gratis ya rekan-rekan semuanya Tinggal langsung saja ke lazygw.github.io slash rolet Saya akan membagikannya kepada Anda ya Saya akan membagikannya Semoga ini bisa bermanfaat Yang akan membuat kelas Anda menjadi lebih excited lagi ya Dengan pengundian-pengundian yang lebih unik gitu ya Itu saja tips singkat dari saya Mudah-mudahan ada manfaatnya Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe di channel Aswaledu Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton